Intro Komisi 3 DPR RI menesak badan narkotika nasional untuk bersinergi dengan Polri, Bin dan Stakeholder terkait dalam menangani peredaran narkotika. Pasalnya peredaran narkotika merupakan kejahatan yang terorganisasi untuk itu dibutuhkan kerjasama yang lebih baik antar semua pihak terkait. Ditemui usai pertemuan dengan Kapolda Aceh, Kepala Kejahatan Tinggi dan Kepala BNNP dalam kunjungan kerja reses 2017-2018 di Provinsi Aceh baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Mulfahri Harahap mengatakan pemerintah harus lebih menguatkan institusi BNN. Yang ideal menurut saya kalau memang pemerintah memiliki will, memiliki keinginan untuk berantasan narkoba secara sungguh-sungguh panggil Kepala BNN, tanya you perlu anggaran berapa untuk berantasan narkoba. Setelah itu tanya kebenaran apa lagi yang Anda perlukan untuk memberantasan narkoba dan saya kasih limit waktu. Dalam waktu sekian bulan atau sekian waktu Anda harus bisa mengurangi peredaran narkoba sampai pada tingkat yang paling rendah. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i menilai pentingnya komitmen pemerintah memperkuat peran BNN dalam memantau, melacak, dan melakukan penindakan secara tepat. Muhammad Syafi'i mengatakan narkoba merupakan desain dari negara luar untuk melakukan pembodohan dan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Kita ingatlah perang candu di Cina ketika Inggris berkali-kali gagal. Tapi kemudian mereka gunakan candu. Akhirnya Cina jatuh ke tangan Inggris. Kan yang kemudian serius melakukan itu ke Indonesia kan juga dari negara-negara itu. Dari Provinsi Aceh, Zikri Amin, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.